Guna mematuhi ketentuan protokol kesehatan, pengumuman kelulusan dan pembagian ijazah dilakukan dengan menerapkan sistem drive-thru. Kendati para siswa tidak bisa mengekspresikan kebahagiaannya, namun cara ini diakui cukup berkesan. Berbeda dengan kelulusan siswa tahun-tahun sebelumnya, di masa pandemi COVID-19 ini sejumlah sekolah menerapkan protokol kesehatan dan pengumuman kelulusan. Seperti di Sekolah Setelah Maris, Tangerang Selatan, yang menerapkan cara drive-thru atau layanan tanpa turun, penjemputan dengan jarak waktu lama, menghindari antrian panjang, serta menggunakan masker. Ketentuan itu berlaku untuk semua tingkatan mulai TK sampai SMA. Kepala SMP, Uning Widyastuti, mengatakan cara ini merujuk ketentuan yang dikeluarkan dinas pendidikan setempat. Kami melaksanakan wisuda dengan drop-off and pick-up, dengan alasan bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 tidak bisa mengadakan seperti si biasanya, tetapi kami mengadakan dengan seminimal mungkin terjadi komunikasi yang dekat. Jadi kami mengikuti protokol kesehatan dan juga arahan dari pemerintah, sehingga kami memilih untuk wisuda dengan cara ini. Sejumlah pelajar mengaku kecewa tidak bisa mengekspresikan kelulusannya, namun umumnya mereka bisa menerima dan akan menjadi kenangan tersendiri untuk keangkatannya. Walaupun ini graduation nggak semeriah biasanya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak meriah, nggak ada kumpul-kumpul di malam hari gitu, tapi ini cukup berkesan karena kebanyakan sekolah-sekolah di masa pandemi gini jarang ngadain graduation, bahkan cuma ngasih kesalinan ijasa doang. Kalau ini itu ada graduation walaupun sederhana banget, itu sih kesan saya. Proses kelulusan tahun ini pun untuk pertama kalinya dilakukan tanpa melalui ujian nasional. Namun berdasarkan nilai rata-rata mulai semester pertama ditambah nilai ujian akhir sekolah secara online. Di sekolah ini tingkat kelulusannya mencapai 100%.